Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel karya tukang kembali kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat standar ganda untuk Moto XRF Oke langsung saja kita lihat ini saya menggunakan untuk yang di atas saya menggunakan pipa dengan besaran satu in yang ini sama satu in terus yang di bawah untuk kaki-kaki ini satu in tiga perempat lebar ke sini 6 cm sama yang ini sekedar safety untuk panjang yang di atas sampai ke ujung itu 50 cm yang di bawah jarak yang di bawah sampai ke ujung itu 60 cm safety ini saya menggunakan polo 15-15 terus untuk tarikan saya menggunakan as-16 dengan panjang 80 cm cara kerjanya seperti ini oke kawan-kawan sekian dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar bila kalian berkenan klik like dan subscribe terima kasih atas perhatian saya akhiri wabillahi taufi roh hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh